Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah Para pemirsa Nabawi TV dan juga kaum muslimin wal muslimat dimana saja anda berada rahimakumullah Alhamdulillah kita berada di penghujung tafakur dari surah Al-Fatihah Yang mana kita telah sampai kepada ciri jalan yang Allah Ridhoi Yaitu ciri yang kedua dan ciri yang ketiga Yaitu jalan yang mana jalan orang-orang yang tidak mendapatkan amarah dari Allah Berarti yang dapat kita fahami disana ada jalan atau pola hidup atau gaya hidup Yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan amarah dan juga murka Allah subhanahu wa ta'ala Siapa saja orang-orang yang mendapatkan amarah dan murka Allah subhanahu wa ta'ala Para mufasirin berbeda pendapat dalam hal ini Ada beberapa qawli yang pertama Ghairil maghdubi alaihim maknanya adalah orang-orang Yahudi Dimana orang-orang Yahudi Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 60 Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dalam surah Al-Ma'idah Atau mengabarkan dan menginformasikan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 60 Siapa ini orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga mendapatkan amarah dari Allah Yaitu mereka-mereka orang-orang Yahudi yang dikisahkan di dalam surah Al-Ma'idah ini Oleh karena itu orang-orang Yahudi yang mendapatkan amarah dari Allah subhanahu wa ta'ala Pola hidupnya tidak harus kita ikuti Atau bahkan jangan kita ikuti Bukan hanya tidak harus kita ikuti Tapi jangan kita ikuti Kenapa? Karena kita punya jalan hidup yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w. Ghairil maghdubi alaihim waladdulin Yang selanjutnya adalah Orang-orang yang dibahasakan atau dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sebagai orang-orang yang sesat Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasrani Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah juga ayat 77 Janganlah sekali-kali kalian kultus dalam agama kalian Kecuali dalam kebenaran Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang mana mereka telah tersesat Bukan hanya tersesat bahkan mereka menyesatkan Dan ini yang dimaksudkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 77 ini adalah orang-orang Nasrani Orang-orang Nasrani Sehingga gaya hidup atau pola hidup dari orang Yahudi dan orang Nasrani Itu tidak harus kita ikuti Tidak boleh kita ikuti Bahkan baginda Nabi Muhammad s.a.w. mengingatkan kepada kita Dalam Sohai Bukhari beliau bersabda Akan datang satu masa dimana kalian wahai umat Akan mengikuti pola hidup Akan mengikuti gaya hidup Gaya hidup siapa? Sananalladhinamin kablikum Yang mana kata para surah Al-Hadith yang dimaksudkan Jalan hidup min kablikum orang-orang sebelum kalian Yang dimaksud disini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Sedikit demi sedikit umat Islam akan mengikuti gaya hidup mereka Sibron bisibrin sejengkal demi sejengkal Wadira'an bidira'in sahasta demi sahasta Hatta laudakholu hujradubbin ladakholtumuh Bahkan kalau mereka masuk ke dalam sarang iguana Kalau mereka masuk ke dalam sarang kadal gurun ladakholtumuh Maka kalian pasti akan mengikutinya Bahkan disini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat tegas Kenapa yang digunakan oleh Rasulullah adalah hujradubbin Sarang dari iguana atau sarang dari kadal gurun Atau sarang dari binatang yang melatak tersebut Karena dub ini adalah hewan yang sarangnya itu gelap dan bau Akan tetapi anehnya banyak kaum muslimin yang mengikuti gaya hidup mereka Sedikit demi sedikit diikuti Dari kegiatannya Dari pola pakaiannya Dari gaya makannya Dari keseharian dalam hidupnya Kemudian dari bagaimana cara tidurnya Cara berbicaranya Sedikit demi sedikit banyak umat Islam yang mengikuti gaya hidup mereka Oleh karena itu Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah SWT Maka yang harus kita ikuti adalah Dan jangan kita ikuti Sirot atau jalan hidup Yang maghub alaihim Yang mendapatkan amarah dari Allah Juga jangan kita ikuti Sirot dolir Gaya hidup Atau juga pola hidup orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Imam Abu Daud meriwayatkan Dari Sayyidina Al-Hasan Atau dari Sayyidina Wa'il bin Hujr Anahu alaihi salatu wassalamu kana idha qora'a Walad dalin Qala amin Warafa'a biha sawta Bahwa Rasulullah SAW Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud Dari Sayyidina Wa'il bin Hujr Bahwa Kalau Rasulullah SAW Itu membaca surah Al-Fatihah Dan sampai kalimat walad dalin Beliau kemudian Mengangkat suaranya Dan mengucapkan amin Yang mana arti dari amin adalah istajib Karena semua dari surah Al-Fatihah ini Banyak sekali unsurnya atau kandungannya adalah doa Dan permohonan kepada Allah SWT Yang tentunya setiap doa tersebut Kita harapkan agar Allah SWT mengabulkannya Oleh karena itu sama-sama kita bacakan Amin 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 Semoga Allah SWT mengabulkan Setiap harapan yang terselip dalam hati kita Setiap keinginan yang ada dalam surah Al-Fatihah Yang Allah ajarkan kepada kita Agar kelak kita semua Menjadi hamba-hamba Yang benar-benar diridui oleh Allah SWT Alhamdulillah Dengan sampainya kita di penghujung surah Al-Fatihah ini Berakhir pulaklah Tafakkur kita Dan tadabur kita dalam surah Al-Fatihah Mudah-mudahan Kita mendapatkan kesempatan Yang selanjutnya Untuk kembali Mentafakuri firman Allah SWT Dalam surah-surah yang lain Apabila ada kebaikan Dan kebenaran Maka semata-mata datang dari Allah SWT Dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan Itu semata-mata datang dari Al-Fatihah sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaiki Subhanakallahumma bihamdika